Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel A internet semuanya apa kabar teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin oke di kesempatan kali ini saya ingin membahas pertanyaan dari teman-teman ya itu mengenai bang berapa sih minimal penarikan di indodax apakah bisa saya menaikkan limit penarikan saya namun sebelum saya bahas pembahasan ini klik dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai cryptocurrency ya oke langsung saja ya jadi di indodax ini untuk minimal penarikan itu 100 ribu dan untuk maksimal penarikan yang sudah ditetapkan oleh di indodax yaitu 200 juta maupun dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk cryptocurrency ya itu yang sudah ditetapkan tapi kita juga bisa menaikkan limit penarikan kita lebih dari 200 juta nanti cara-caranya akan saya bahas di belakang ya untuk warga Indonesia ya untuk warga Indonesia WNI ya itu untuk minimal penarikan 100 ribu ya terus untuk maksimal penarikan 200 juta itu yang sudah ditetapkan untuk akun standar ya di indodax namun untuk warga asing atau WNI maksimal 10 juta maksimal jadi seperti itu teman-teman kita bisa menaikkan limit penarikan kita lebih dari 200 juta asalkan kita mengajukan ke pihak indodax dengan syarat-syarat tertentu nah lebih bagusnya kita langsung saja menuju ke caranya ya nah teman-teman klik di bagian menu ya di pojok ini bagian menu kemudian teman-teman klik atau pilih di bagian profil dan setting nah nanti setelah muncul tampilan seperti ini teman-teman scroll ke bawah di bagian ringkasan ya disini ada limit penarikan harian nah disini tertera 200 juta nah limit penarikan ini bisa kita ubah atau kita naikkan lebih tinggi lagi sesuai keinginan kita dengan cara klik ubah kemudian teman-teman harus mengisi lengkap ya harus mengisi lengkap dari nama, email, KTP terus foto KTP ataupun identitas yang sudah diresmikan oleh negara ya terus perusahaan akun media sosial akun bank semuanya nah disini yang paling penting untuk mengajukan limit baru teman-teman disini nih yang di bagian limit baru ya di bawah ini teman-teman masukkan disini berapa limit yang teman-teman inginkan semuanya 300 juta 1M ini bisa banget disini terserah sesuai keinginan teman-teman terus kemudian di bawahnya di kolom bawahnya teman-teman mohon mengisi pertanyaan berikut dengan jelas dan lengkap terangkan hal yang membuat Anda membutuhkan kenaikan limit jadi teman-teman harus mempunyai alasan kenapa ingin menaikan limit penarikan teman-teman terus kemudian disini terangkan tujuan penggunaan dari kenaikan limit nah tujuannya menaikan limit itu untuk apa apa untuk kebutuhan sehari-hari atau gimana itu terserah teman-teman ya terus kemudian terangkan mengenai bisnis Anda produk layanan utama dari bisnis tersebut siapa yang menjadi pengguna layanan jadi kalau teman-teman mempunyai perusahaan dan membuat suatu produk jadi teman-teman harus menjelaskan disini terus terangkan sumber dana Anda dan jadi penghasilan dana teman-teman itu bersumber dari mana atau kerja atau berbisnis ataupun punya usaha lain teman-teman cantumkan juga disini dimana Anda melakukan perdagangan bitcoin selain indodax jadi di market apa aja teman-teman melakukan apa namanya kegiatan jual beli aset kripto entah itu di toko kripto ataupun di binance jadi harus lengkap ya harus diisi semua ini terus kemudian di sampingnya ya nama layanan pihak ketiga yang Anda gunakan untuk menyimpan bitcoin nah layanan pihak ketiga ini adalah seperti inchanger juga bisa itu layanan ketiga ya untuk proses penarikan jadi disitu juga bisa untuk menyimpan aset bitcoin teman-teman terus jelaskan tujuan Anda memiliki akun indodax ya pastinya disini isinya ya untuk jual beli aset kripto ya terus kemudian di bawahnya lagi jika Anda seorang trader strategi apa yang akan Anda jalankan nah sering banget ya strategi ini harus dimiliki oleh salah satu trader strategi semua trader harus mempunyai salah satu strategi minimal andalan strategi andalan teman-teman harus punya disini terus kemudian berikan nilai estimasi dari value trading yang akan Anda jalankan di indodax jadi berapa jumlah nominal rupiah atau uang teman-teman yang akan ditradingkan di indodax jadi isi semua setelah mengisi semua pertanyaan-pertanyaan disini teman-teman langsung checklist di bagian saya setuju dengan persyaratan terus klik simpan dan proses ini untuk menaikan limit ini kurang lebih 1 kali 24 jam ya otomatis nanti ada pemberitahuan dari email dan kalau memang disetujui maka teman-teman akan mendapatkan email terus kemudian setelah menaikan limit ini teman-teman bisa menarik saldo indodax itu 2 kali ya maksudnya itu 24 jam sekali bisa menarik ya sehari ini jam 1 malam sampai jam 12 malam itu teman-teman menarik 1 kali nah nanti perubahan jam dari jam 12 sampai jam 1 disitu teman-teman juga sudah bisa melakukan penarikan lagi itu kelebihannya ya video ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan kemungkinan ada teman-teman yang membutuhkan untuk menaikan limit penarikan di indodax mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya sub indo by broth3rmax